Dan kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Konselor Pensosbud KBRI London Inggris, Hartio Harkomoyo. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hartio. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Aldi dan Pemirsa CNN. Terima kasih atas waktunya dengan CNN Indonesia. Pak Hartio, sebelumnya kebijakan untuk kembali menerapkan lockdown di Inggris ini banyak menuai pro dan kontra. Sebetulnya bagaimana detail ataupun settlement dari kebijakan lockdown yang kembali diterapkan oleh pemerintah Inggris ini? Kebijakan utama, pesan utama yang disampaikan oleh pemerintah Inggris adalah stay at home. Hal ini untuk menekan angka kasus kematian dan angka kasus positif. Kebijakan ini yang paling berbeda dengan first lockdown adalah bahwa sekolah-sekolah dan sektor prioritas seperti manufaktur dan konstruksi itu tetap dibuka. Namun, pemerintah juga melakukan langkah-langkah tegas penegakan hukum seperti mengenakan denda. Denda dari 200 pound sterling atau 4 juta rupiah hingga maksimal 10 ribu pound sterling atau sekitar 200 juta. KBRI sendiri pada saat ini melakukan langkah-langkah antisipatif perlindungan warga termasuk kita bekerjasama dengan masyarakat, dengan para dokter diaspora dan PPI untuk bersama-sama menjalin solidaritas dan melakukan program saling membantu diantara melalui program bantuan logistik, kemudian program dokter menyapa edukasi dan informasi secara virtual. Saya rasa ini merupakan langkah kita bersama untuk dapat melalui masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Sebetulnya di gelombang kedua COVID-19 ini, bagaimana kondisi kasus aktif COVID-19 di London dan Inggris secara keseluruhan? Dalam satu minggu terakhir, memang apabila dirata-rata kasus kematian itu berkisar 150 ribu per hari. Sedangkan angka untuk kasus positif itu antara 20 ribu sampai 26 ribu. Angka ini sangat tinggi dibandingkan dengan lockdown dan hingga saat ini kasus positif sejak Inggris terkena COVID-19 adalah sekitar 1 juta dengan tingkat kematian sekitar 46 ribu. Itu kira-kira gambaran saat ini. Apakah ada WNI yang terpapar COVID-19 di sana Pak Hartio? Dibandingkan dengan angka total kasus COVID dan dibandingkan dengan jumlah total warga negara Indonesia yang ada di Inggris yaitu 8.800, kasusnya sangat minor. Saat ini korban adalah dua positif, kemudian dua dalam pemantauan. Ini artinya bahwa warga negara Indonesia yang saat ini berada di Inggris itu sangat mematuhi baik itu protokol kesehatan maupun aturan setempat. Sehingga kasusnya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan total keseluruhan. Apakah kemudian kebijakan lockdown ini juga menutup sektor transportasi ataupun sektor strategis lain Pak Hartio? Sehingga nantinya mungkin warga negara Indonesia yang akan keluar dari Inggris ataupun yang baru datang dari Indonesia kembali untuk bekerja ke Inggris akan mengalami kesulitan dalam hal kedatangan ataupun keberangkatan. Di Inggris sendiri untuk saat ini sektor-sektor seperti yang saya sebutkan tadi merupakan sektor yang prioritas, yang tidak ditutup. Tapi bagi masyarakat Indonesia yang ingin berpergian ke luar negeri, KBRI selalu mengimbau apabila tidak esensial, itu tidak dilakukan. Kemudian apabila ingin kembali ke Indonesia, tentunya harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Inggris, harus melalui karantina 14 hari. Itu peraturan yang secara umum berlaku bagi warga negara Indonesia yang ada di Inggris, maupun warga negara Indonesia yang akan tiba di Inggris. Apakah ada denda yang akan diberikan apabila WNI yang datang ke Inggris ataupun warga manapun yang kemudian melanggar protokol kesehatan ataupun waktu 14 hari karantina yang ditetapkan oleh pemerintah? Dendanya cukup besar. Dari awal pelanggaran pertama itu sekitar 200 pound sterling. Kemudian nanti pelanggaran kedua, dua kali lipat 400 pound sterling hingga maksimal denda yang ditetapkan itu adalah 10.000 pound sterling. 10.000 pound sterling itu apabila dirupiahkan adalah sekitar 200 juta. Jadi ini kami selalu menghimbau kepada warga negara Indonesia agar tetap mematuhi ketentuan karena proses karantina ini akan sangat membantu untuk menekan tingkat penyebaran dari COVID-19 yang ada di Inggris. Baik Pak Hartio Harkomoyo, Konselor Pensosbud KBRI London Inggris. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Semoga benar lockdown kedua ini bisa mendekat angka penyebaran sehingga tidak ada lagi gelombang selanjutnya COVID-19 atau penyebaran COVID-19 di sana. Terima kasih Pak Hartio. Selamat sore. Selamat menikmati.